Cerita-cerita apa? Cerita... ...sama... ...ikuku Apa ibu? Aku nangis tak nangis Enggak Jensetmu dikondisikan? Itu aku gak pake jenset Orang pake jenset tapi pake bluetooth? Enggak Orang kayak apa? Orang Kelambian? Enggak Dari Dari 2013 kan aku nikah 2017 nikah Terus? 2013 kamu nikah terus? 2015 Aku ikut Melahirkan 2016 Suamiku meninggal Enggak lahirkan terus? Ketika Anakku umur 7 bulan Suamiku sakit Enggak bisa jalan Katanya Tak bawa ke rumah sakit Katanya Pengapuran tulang Oh Terus? Kok pengapuran tulang Tapi kok Setiap tak bawa ke dokter Dokternya malah nanya Ini penyakit apa ya Bu? Malah gitu ya Terus? Dari situlah aku penasaran kan Ada yang nyaranin Kayak di bawah Orang tua-orang tua itu Setelah aku sampai situ Baru aku duduk Kok pundakku ditepuk Yang sabar ya Nanti sabar ya Nanti sabar ya Hari ini cerita apa ya Mas kesel lah Lihat rumah sakit Lihatmu ini Bahasa Indonesia Ndok? Misu ini gagal paham Kan Kan Aku digituin Tak tepuk gini dong Tak tepuk gini itu Bilangin Kamu udah capek ya Bawa suamiku Bawa suamimu ke Itu Ke rumah sakit Terus? Abis itu mis Kok Kelama-kelamaan itu Kayak lubangnya semakin besar Ngubang apa? Kayak pengapuran Bagian tulang-tulangnya itu Tulang-tulang gitu Itu kan kayak Kayak Aku Sini nge uju namen brodil gitu Nah itu Nah setelah itu Setelah petah itu Ada nana Ada darah Ada kapure Tapi anginnya Di saat petah itu Darah itu Enggak berhenti-berhenti Terus Setelah itu kan Suamiku Enggak bisa jalan toh Kemana-mana Tak gengong ke kamar mandi Tak gengong Mau pencing Mau apa Aku sendiri Tapi Ibuku Ibuku saat iku Tanpa setelah tahuanku itu Nyuruh Langsung datang ke rumah Nyuruh siapa? Sponsor 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 datang ke rumah untuk? Katanya Anakmu mau proses luar negeri Oke terus Oke terus Tak tanyalah ibu Gakang ada apa yang tak tanya gitu Terus itu mau tanya cerita Sebenernya aku disuruh Disuruh ibumu Dia tanya kamu ke luar negeri Ada kenalanmu Tak kasih tau kok Tak kasih tau kok Disi suamiku Terus gak bilang kayak gini Seandainya Aku berangkat ke luar negeri Suamiku ada apa-apa Apa kamu mau tenung jawab Kalau suamiku bisa sembuh Kamu yang tak kasih uang Setelah itu Ibuku kayak Tunggu Kayak Nyuruh aku Pindah Kalau suamiku Beratau aku disuruh ibu Malem-malem gak bawa lah Pulang ke rumah ibunya Tapi aku minta maaf dulu sama suamiku Aku bilang Nanti kalau ditanya sama orang sana Bilang aja Pengen disini Lagi pengen disini Siapa tau disini Bisa sembuh dulu Tiga hari aku disana Bisa diterja Alhamdulillah Aku dapat kerja di warung makan Yang kerjanya jam 11 siang Sampai Yang tunduran sampai jam setengah 10 malam Pagi ngurusin anak Aku gak pernah makan di rumah Aku sempat Setelah itu Orang tua aku gak pernah Gak pernah Sejujurnya aku gimana gak pernah Setelah itu Mertu aku Aku minta tolong sama mertu aku Aku menitip anakku Aku mau kerja Dan memayang Buat jajan anakku sama Bu di Pampas Mertu Karena dengan setahun aku kerja di Di warung operasi itu Akhirnya Akhir Desember itu 2016 Suamiku meninggal Gitu aja Ibu Ibu Aku ngelayat kesana Bilangnya gini Ya 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 gitu Terus yang adekku Bilang gini Aku ngelayat kesana juga Kamu gak suka Tadi siapa bilang aku gak suka Emang kamu ngomong sama aku Soalnya kan ada bentuk mis Aku sama adekku Yang udah nikah itu Habis itu Berjalannya waktu Tanya-tanya aku ke Lunggok Buat bayar utang Setelah Enam tahun Hasilku Aku ditipu sama Sama Sepupunya sapa aku sendiri Gak cepat apa-apa Di rumah aku Di rumah aku Di gosipin kayak Di omong ini Keluar negeri gak Gak inget anak Tapi disana itu Apabila Laki-laki gak gitu Setelah itu Setiap bulan aku kirim Walaupun aku disini Ribur makan satu kali gak apa-apa Yang penting anakku udah berjata Tapi yang gak aku sangka Mertu aku Telepon bilang Bu, kamu disana udah beberapa tahun Kirim 2-3 juta itu masih kurang Oke Dari situ Aku memutuskan gak kirim lagi Tapi keperluan anakku sekolah Aku lewat Langsung guru sekolahnya Di SD itu Oke Di sana udah rame ibu ku sendiri Ibu ku sendiri Ibu ku sendiri itu Bulu mau gak Setiap bulannya gak kirim jawabannya Gak usah Aku bisa Bisa cari sendiri Tapi setelah beberapa Beberapa lama Ibu ku Kayak Kenapa Kenapa Kirim yang gini Ngomongi yang gak kirim yang gini aku Ngomongi Gitu Gitu Aku udah Belum balikan sama ibu ku Dari 2015 Sampai saat ini Aku gak diantuk tangan paling Yang dipilih cuma Adikku yang nikah sama suaminya Aku berusaha melendek Enggak Terlalu kayak gitu mungkin bilang dulu Terus kamu harus gimana ya ibu Oke Waduh Ibu lagi nih Miss Yuni ini Aduh Untung Miss Yuni ada pengalaman tentang ibu ya Tentang kebencian pada ibu Gini mbak Adikmu laki-laki ya Perempuan semua dua-duanya Waduh ini gagal paham saya Kalau adik saya kan laki-laki dua-duanya Jadi ibu saya mencintai adik laki-laki itu Saya baru paham setelah saya punya anak Dimana seorang ibu itu mencintai anak laki-laki Seorang bapak itu menyayangi anak perempuan Itu sudah seperti hukum alam ya Oke di kasus kamu ini Saya gak begitu paham Bagaimana dan seperti apa Sepertinya Ini pribadi lepas pribadi Di awal saya mengira bahwa Suamimu disantet sama ibumu lah Apalah itu kan Pikirannya netizen sudah kesana semua Pertama saat suamimu sakit Mungkin kalau di Hongkong itu bisa dideteksi ya mbak ya Kalau di Indonesia masih beraura mistis Ya di Indonesia masih beraura mistis Saya kasih tahu kamu Saya itu di tahun 2017 Kalau tidak di tahun 2016 Saya kecelakaan mbak Saya itu tubuh Seluruh tubuh saya gak apa-apa mbak Tapi kaki saya patah total Protol Kaki saya protol Dan saat ke dokter ternyata saya di vonis Karena kanker getah benih Nah dari situlah sebenarnya kalau di Indonesia Itu dinyatakan bahwa saya itu diguna-guna Ngerti gak tuh ya Ya Saat di Indonesia itu di Trawang Trawangan Di Trawang sana Trawang sini itu Kena ilmu-ilmu yang gak jelas Tapi saat di Hongkong Saya dilakukan operasi Di mana ya Ada di sini Ya puji Tuhan Syukur Alhamdulillah saya itu sembuh Karena sebenarnya saya juga di vonis Seperti Bu Nuri Harus melakukan cuci darah Dan ilmu ini Tapi ya Tuhan masih baik Memberikan saya kesempatan yang kedua kalinya Untuk memiliki nyawa kedua kalinya Jadi makanya saya tidak ingin menyianyikan nyawa saya ini Untuk berbagi informasi dan memberikan dukungan Nah Kamu sampai saat ini kan belum menikah nih Bener gak? Iya Dan keluargamu sebenarnya sedang menghiburmu Bukan ingin menyakitimu Ngerti gak? Yaudah dia sudah meninggal dunia Urusannya sudah selesai Angep aja kayak gitu Jadi mereka tidak ingin kamu sedih yang berlarut-larut Kenapa ibumu lebih menyayangi mereka? Karena mereka yang deket sama ibumu saat ini sayang Bener gak sih? Gini mis Dulu adik yang kecil itu sama kayak aku Tapi aku berusaha ngomong sama ibuku Nanti kalau ini Yang jendela marahi terus Nanti malah dia bakal pergi dari rumah Setelah itu Agak reda Aku tanyakan Gimana sikap ibu kamu? Alhamdulillah udah agak reda Tapi sama mensuami adikku yang satunya itu Menantunya itu Ya Walaupun menantunya gak kerja mis Itu tetap dibela Makan ikut merdua Tetap ada masalah apa-apa selalu dikutupi Padahal semua orang udah tahu Sampai tak kiniin Menantunya itu udah tua Udah Saatnya istirahat Kan punya kayak angkringan di Alun-alun gitu loh Nah Saat itu Tak bilangin Kalau menantunya saya masak Adik biar yang jualan Biar tenaganya Bisa dibagi Tapi selalu marah mis Gak bisa Tak ingetin itu gak bisa Tapi kalo sakit bapakku Duk Pak Eka ini duit Aku lorok aku Aku telah duit ya Tandu Tandu niflik so Tak ngasih mis Lewat Ajikku Tapi tak suruh dia bilang Tandu ibu marahnya Aku ngasih bapakku Itu udah berkali-kali Tak bilangnya Kayak gitu terus Udah Saatnya saat ini itu istirahat Tenaganya selalu diporsi Gantian Tapi selalu seperti itu Kayak seolah-olah lagi berbudak Menantunya sendiri Bukan, kamu gagal paham Sebentar Orang tua Kalo gak kerja lebih sakit Kamu yang gagal paham nih Kenapa? Ibu saya Ibu saya Orang tua deh Ini nih kalo penontonnya orang tua ini Di atas 60 tahun ini Pasti ngomong kayak gitu sayang Orang tua kalo gak kerja malah sakit Tapi kalo memang sakit itu Karena juga kecapean Karena pikiran juga Kadang orang tua-tua ini Di kayak dua kalo menang gak gelem Nah Karena sudah identik dengan umur juga ya Terlalu divorcer Itu capek Mudah capek Tapi kalo orang tua suruh diem Mereka malah gak sehat Ngerti gak? Gak ada yang memperbudak siapapun Kadang-kadang karena gini loh Tau gak Cara iblis bekerja itu seperti apa? Masuk dalam pikiranmu Membenci Apapun yang dilakukan Oleh ibumu Berperasa gak buruk Bahwa ibumu diperlakukan Seperti budak Oleh adik-adikmu Akhirnya timbul rasa kecewa Itu akan meracunimu Jadilah ibumu lorok Mas-mas ini Adik-adik ini Nyuruh ibu kerja Akhirnya kamu kecewa Ngerti gak sayang? Itulah cara iblis Memperkeruh Rumah tangga Karena gini loh Memang ada iblis yang disuruh Untuk mengganggu rumah tangga Itu bukan karena ibumu jahat Bukan karena saudaramu jahat Mereka itu Kalau kamu seorang muslim Ya mungkin dipagari dengan doa-doa Karena kalau ini masalah keluarga yang rumit Itu karena kepercayaan juga sayang Dari agama juga Jadi memang ada Orang itu Kamu itu baik Ibumu baik Saudaramu semuanya baik Tapi ada iblis Yang sedang mengganggu kalian Ngerti gak? Ya itu doa Mungkin dibarengin dengan doa Jadi kadang-kadang uangmu gak berkah Karena apa? Iblis itu yang nyedot Jadi punya uang dikit Ibumu dikai sakit Ngerti gak? Karena kamu sudah kecewa Karena merasa saudaramu itu Ngongkon ibu diperbudakan Kecewa Iblis senang Woreh Mereka bertengkar Woreh Hei ibu itu sakitilah Biar anaknya itu marah-marah Ngerti gak? Iya Memang seperti itu Memang ada iblis Misioni percaya dengan adanya dunia lain ya Karena kita bersamping bersebelahan Jadi kalau lihat orang bahagia iblis itu menangis Mereka gak suka Jadi pikiran negatif itu berasal dari mereka-mereka ini sayang Ngerti gak? Jadi orang tua-tua itu memang sulit disuruh istirahat Dilarang nyapu jarennya amain gergesi Dilarang ini jarennya gak iso Saya baru menyadari tentang dunia lain ya Itu sejak saya kecelakaan di kaki ini sayang Kenapa? Rumah tangga saya itu baik-baik saja Tapi ada aja perkara sepele Yang terus dendam, pegel, ngeletit Terus kita sakit hati terus Itu di dalamnya ada campur tangan iblis Ngerti? Jadi Lek kamu ada dendam Kamu akan meluahkan kemarahannya Kamu akan meluahkan kemarahannya Sadar Saat kamu ingin menyakiti iblis yang ikut bekerja disana Ngerti gak? Jadi Samehan sama saya ini bakalnya tua Kita belum pernah ada di posisi ibumu Ibumu yang ngengkelan Ngerti gak? Saya kalau marahin ibu saya seperti apa? Ya ibu terus ngoleh ngengkel bu Lek loro sama yang nyonggok Gitu aku Bener gak sih? Bener Jadi kita cuma ngomongnya aja Tapi kita gak usah menyakiti dia Karena semakin tua Semakin sensitif wong tua iblis Semakin sensitif Aku ngomong-ngomongan biasa sama ibuku Nadaku tak tinggiin dikit aja Langsung, nangis wongnya bisa Paham? Paham Jadi bapak ibumu itu gampang Gampang ngelongso Karena dia merasa bahwa dia sudah tidak berguna lagi Dia itu sudah tidak bisa memberikan kamu apa-apa lagi Intinya dia itu Yus nulungnya adekmu Karena dia merasa bahwa Aku itu berguna gitu loh Ngerti gak sayang? Iya paham Jadi dia itu ingin menunjukkan bahwa saya itu masih berguna Bukan diperlakukan seperti babu Bukan Dia ingin menunjukkan pada dunia luar Aku itu masih sehat Aku juga juga dilarang kerja Aku itu masih bisa cari uang gitu loh Tapi kalau pikiranmu negatif Kamu mengira bahwa menantunya ibumu itu memperlakukan dia seperti pembantu Karena kamu ditumpangi oleh iblis Ngerti? Iya paham Jadi saat kita merasakan sakit Apa ya? Orang tua itu Repot saya mau ngomong tentang orang tua itu Saya sensitif banget Orang tua itu gampang Gampang longsonduk Kalau sudah di atas umur 60 Itu orang tua sudah gampang longsonduk Kayak dibentang anak gitu ya Kita umur 45 tahun ke atas itu udah baperan dong Apalagi 60 ke atas Ngerti gak? Gampang longsonduk disenta anak Itu sudah di pojokan nangis ibumu Ngerti gak? Gampang Jadi saya tidak membela orang tua ya Karena saya memiliki orang tua Dan Tapi Sekarang tukang membomba Sekarang resek-resek Ya enak Gak gelem Oh bay Ada aja yang dilakukan Ngerti gak? Lek kalian gak bisa ngasih uang ke dia Ya enak Bulan ini gak punya uang Beneran bu Aduh Isatnya jodoh Lepasnya bu Aduh 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 Dia kan ingat memori-memori Waktu dia muda Seandainya aku masih muda kayak gini Gak mungkin aku minta sama anakku Ngerti gak? Jangan izinkan dia Mengais memorinya yang dulu Yaudah dimanjakan dia Bukan berarti dengan uang ya Dimanjakan dengan kata-kata Weh seneng Wang tua ini dilem Di rungokno di engoceh Dan wang tua Lek cerita di bolan baleni Rungokno ya weh Sama kayak kita belajar Ngomong masih kecil dulu Sering diulang-ulangi Dan itulah kesabaranmu Diuji oleh ibumu Saat kamu masih kecil ngomong salah Ya ibumu tetap ngajarin Dan hari ini Ibumu itu Kalau ngomong diulang-ulang Sama kayak dulu Kamu masih kecil diulang-ulang Ngerti gak? Ya Apalagi orang tua sudah pikun ya Wah itu ujiannya yang terberat buat anak itu Ngerti gak? Ya Jadi Lek jaga Ngomong tua Ini memori ini Sama kayak dulu Dia kan cerita Betapa gagahnya dia Wes gak iso melaku Wes sombong dong Kenapa? Karena dia merasa masih muda Memorinya ilang dia itu Padahal tubuhnya Tubuhnya itu Sudah gak kuat lagi Tapi rohnya masih muda Rohnya masih sehat Ngerti gak sehat? Jadi mau tidak mau Ya diakuin Memang orang tua itu Merasa Jasadnya udah Udah gak muda lagi Tapi rohnya masih kuat Ngerti gak? Ada yang lain lagi? Terima kasih Tetap cintai dia Kalau kamu gak bisa ngasih uang Kasih dia omongan Yang membuat dia seneng aja Kita sebagai anak muda Kita masih bisa Rimah Mumpasan apapun Tapi orang tua Gampang kagetan Ngerti? Wes gak usah Mempermasalahkan Adikmu yang nomor 2 Disayangi Adikmu yang nomor 3 Disayangi Gak usah Losdol Jika kamu mempermasalahkan itu Sebenernya Iblislah yang menyuruh Kamu tersakiti Karena sebenernya Hatimu itu ikhlas Untuk adik-adikmu Dan ibumu Ngerti? Jangan izinkan Iblis berbicara Jika kamu sudah mulai ada benci lagi Ingat masa lalumu Iku iblis gak rela Kamu damai itu gak rela Ngerti? Jadi kalau kamu damai dengan manusia Mereka gak suka Mereka maunya Sesama manusia tukaran Sesama manusia sindir-sindiran Sesama manusia menjatuhkan Itu tujuannya Ngerti? Jadi itu Antarsodara aja Diancorkan Sama iblis Apalagi sama orang lain Gak kuat Ngalio Nanti? Biarkan aja Air matamu hari ini Saya cuma berdoa Jangan izinkan Jangan izinkan Iblis masuk Dalam pikiranmu Saat dia menyakitimu Katakan pada dirimu sendiri Mereka tidak bisa menyakiti saya Kecuali saya sendiri Yang mengizinkan Rasa luka itu Tidak akan bisa Menggores tubuhmu Jika kamu Tidak memegang pisaunya Orang nusuk Kamu bisa endon Ngerti? Ngerti? Ibumu istuwek Wadine mu larani Sisuk de eka ono Ngerti enggak? Saya paling khawatir adalah Saat orang tua mulai menyiksa batin kita Dan dia enggak ada Besoknya enggak ada Enggak ada lagi yang kita cerewetin Enggak ada lagi yang kita ajak tukaran Itu yang saya takutkan Ngeri? Jangan sampai kamu kehilangan Yang kedua kalinya Pertama suamimu Dan kedua ibu Biarkan de e seneng Umba umbah Umba umbah De e seneng Dutulan di angkringan Ben Setu enggak ada de e sehat Bisa menunggu kamu pulang dari Hongkong Weh syukur windo Oke Ya Ya Jangan izinkan air matamu Untuk menyakiti ibumu Paham? Ya Paham I love you Terima kasih ya Sama-sama Itu ya teman-teman ya Karena Saya ini bingung Saya bingung ini Terlalu tanya ke orang tua semua ini Halo Miss Oi Suara saya jelas enggak Miss Jelas banget Tadi apa saya? Oh iya Enggak